Halo semua, hari ini kita akan belajar unit testing. Di sini kita akan ngetest API request. Jadi lebih tepatnya gazel test ya, di Laravel 8. Laravel terbaru. Nah, di sini aku sudah setup aplikasi sederhana. Yang mana ini kalau kita klik tombol get random cat ini bakal munculin gambar kucing yang imut-imut. Nah, terus aplikasinya sendiri itu sederhana banget. Jadi di sini kita punya root, kemudian ini home controller, terus dia ada index. Jadi kalau dia punya request parameter action, dia bakal melakukan HTTP request untuk nge-get cat-nya itu. Terus kita tampilin di sini, cuman simple gini aja. Oke, terus kita juga sudah setup unit test-nya ini. Jadi sederhana banget. Test get home, get random cat gini ya. Ini request-nya kayak gini, kemudian expectation-nya kayak gini. Nah, test ini jalan. Dia hasilnya green gini. Cuman ini akan ada masalah gitu. Jadi ini dia kalau internetnya aku disconnect, dia bakal fail test-nya tuh. Nah, dia kayak gini. Return 500 kan. Nah, itu kenapa? Karena sebenarnya di sini kita nggak nge-handle request ini. Jadi ada cat service, ini yang nge-get ke endpoint ini. Ini kan dia connect ke internet gitu ya. Karena nggak ada internet, nggak bisa connect. Jadi gagal gitu request-nya. Nah, untuk itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Untuk mengatasi unit test yang ini. Yang pertama, kita nge-mock cat service ini sendiri. Jadi kita bisa buat gini. This, mock, kemudian cat service. Mock gini. Terus, ya. Mock. Should receive Get cat. Kemudian kita return And return Some string Some URL gini. Oke. Kalau kita jalankan. Nah, berhasil nih. Itu cara yang pertama. Cuman Kita Apa ya? Ada Macara lain. Yang mana sebenarnya kita bisa meng-emulasikan Return 200 300 dan segala macem HTTP code Kalau kayak gini Permasalahannya gini. Jadi Kalau misalkan Ini kita Gini gitu kan. Salah nih codingannya. Kalau kita jalankan unit testnya Dia masih bakal tetap Jalan kan. Maka dari itu Kita Nge-mock langsung ke HTTP-nya ini. Jadi kebetulan Karena kita pakai HTTP client dari Official Lara file-nya sendiri Kita bisa Gunakan cara testing disini. Cara yang pertama itu Kita bisa Buat gini. Jadi Ini di test Terus Ini kita Comment aja Itu bisa dibuat HTTP gini Fake Gitu Dengan gini Dia akan Jalan Nah, ini jalan Nah Ini kalau misalkan kita Buat Kayak gini Nah, itu dia Bakal fail Nah, jadi Kalau ada Perubahan disini Kan ada logic lah Intinya di service ini Dia ada perubahan disini Dia bakal Gagal gitu kan Nah Itu Cara yang pertama Cuman Kadang kan kita Mau Ini tuh Mau nge-expect Bahwa Value Atau Isi dari Si variable Yang disini itu Apa itu kita bisa Expect lah Maksudnya Kita harus Ini view-nya Harusnya ada ini Gitu Nah Kalau misalkan disini Kita buat Misalkan Fake URL Gitu Kayak gini Ini bakal Fail kan Ini kita buat Fake URL Nah, kalau kita Jalanin lagi Dia bakal Gagal Nah, gak ada Nah, untuk itu Kita bisa Pakai Beberapa cara Disini Jadi, kita bisa Dengan cara ini Oke Terus disini URL-nya itu Kita buat Yang ini Endpoint-nya Terus Nah, responsenya itu Kita kan nge-get-nya Ini ya Terus Figural Nah, ini Kalau kita jalanin Nah, kita bakal Dapat Respond yang Kita expect Gitu Nah Terus Ada cara Lain lagi Yang Kalau misalkan Kalian malas Kayak gini Bisa Kita return langsung nih Jason-nya Ini kan ada Sample Respondnya ya Kita Bisa Fake Response Json Kayak gini Kita bisa Gunakan Cara Kedua Yaitu Sequence Response Sequence Kayak gitu Bisa dengan Cara ini Kita coba Cara yang Ini deh Yang lebih Simple ya Ini kita Komen lagi Nah, ini Kita buat Fake Response Json Kita jalan Run Nah, dia Gagal Dia harusnya Ini kan Jadi, kita ini Expect-nya Fake URL Kita samain aja Fake URL-nya ini Iya, dengan ini Kita jalanin Ya, berhasil Nah, gitu Ada beberapa cara Nah, kita juga bisa Emulasikan Respond 500 Misalkan Nah Di sini Kebetulan Si HTTP ini Dia gak bakal Nge-throw exception Ketika ada Respond 500 Kayak gitu Nah, untuk itu Kita Disini perlu Apa namanya Ngebuat Ketika Responsenya itu 500 Kita throw exception Cipher exception Nah, coba kita Jalanin Dia harusnya Gagalkan Nah, kita bisa Buat Disini Expect 500 Kayak gitu Dan Hasview-nya ini Gak bisa Jalan Nah, kayak gitu Nah, sekarang Kita buat Beberapa Skenario aja Jadi Dari Beberapa Metode ini Kita Yang pertama Untuk Skenario yang berhasilnya Kita pilih yang ini deh Yang Fake sequence ini Yang ini Biar kita Mock aja Kita buat Test lagi Test Invalid Get Random cap Begitu Nah Untuk yang ini Kita copy aja Terus Fake URL ini Kita hapus Terus Ini Jalankan Brazil Terus Ini Kita tetap 200 Terus Expect Fake URL Terus Nah, ini Kita taruh atas Di comment Jalanin Jalanin Ini Outernya 200 Harusnya Ya Ini Oke Nah Sekarang kita coba Jalanin Pake PHP Artisan Test Wah, test Ini aku pake Windows Gak mau Dia gak jalan Kayaknya Oke Hmm Gak apa Kita bisa Jalanin Dengan Cara Gini Coba PHP Vendor PHP Unit Hmm Masih Oh Test Unit Hmm Oke Ini Di PHP Unit XML Ini Dihapus Saja Ini Yang ini Oke Berarti ini bisa PHP Artisan Test Oke Test Kita jalan Oke Kayaknya Simple aja Segitu Mudah-mudahan Nanti ini Bermanfaat Teman-teman yang Mau implementasikan Unit test Ketika Ngecall IP endpoint gitu ya Kalau ada pertanyaan Silahkan Comment Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Tapi Keep I'm Bermanfaat Terima kasih.